Intro Berbagai jenis susu dari hewan mungkin bisa menjadi pelengkap kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Namun jika Anda memiliki alergi pada saat Anda mengkonsumsi susu dari hewan ini, Anda mungkin bisa mencoba alternatif lain. Misalnya dengan mengkonsumsi susu nabati. Salah satunya adalah susu kedelai. Susu kedelai ini sangat tinggi gisinya dan kaya sekali akan protein. Dan susu kedelai ini juga tidak mengandung kolesterol, sangat baik dikonsumsi oleh tubuh. Yang Anda perlu tahu bahwa susu kedelai ini kadar kalorinya itu lebih rendah dari protein. Sehingga untuk Anda yang memiliki masalah obesitas, ini bisa menjadi solusi karena susu kedelai tidak akan mengemukkan. Susu Almon Susu Almon mengandung banyak nutrisi yang hampir sama dengan susu sapi. Seperti vitamin E, dan kelebihannya rendah kalori juga rendah lemak. Namun susu Almon sangat sedikit protein. Susu Kacang Mete Memiliki tekstur yang paling mirip dengan susu sapi. Susu Mete juga rendah kalori dan lemak. Susu jenis ini masih jarang ditemui, sehingga bisa menjadi salah satu susu nabati yang paling mahal. Susu Beras Kandungan karbohidrat dalam susu beras menjadikan susu ini sumber energi yang sangat baik. Tapi beras mengandung tepung, sehingga dapat menyebabkan Anda kelebihan gula saat mengkonsumsinya lebih dari satu gelas. Susu yang berasal dari butir sari pati beras ini tidak cocok untuk penderita diabetes. Susu Kelapa Susu kelapa atau biasa dikenal dengan santan berasal dari daging kelapa yang mengandung lemak sehat, vitamin, sat besi, dan serat. Beberapa ahli menyatakan kalau santan dapat meningkatkan metabolisme dan juga kemampuan pembakaran lemak, meskipun memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi. Susu hewani dan susu nabati Susu hewani dan susu nabati keduanya memiliki manfaat masing-masing sehingga tidak bisa dikatakan yang mana yang lebih baik. Seperti susu hewani memang kaya akan protein dan kalsium, tetapi tidak semua orang bisa mengonsumsinya. Terutama orang yang memiliki sensitivitas terhadap laktosa atau laktos intoleran. Tentunya mereka membutuhkan pengganti seperti susu nabati. Nah contoh dari susu nabati itu sendiri seperti susu almon, susu pendelai. Walaupun kandungannya berbeda, tetapi tidak kalah sehatnya. Contoh seperti susu pendelai juga mengandung yang namanya protein, karbohidrat, dan juga kalsium. Sehingga itu bisa menjadi pengganti dari susu hewani itu sendiri. Well, dari antara susu hewani dan nabati, saya personally lebih senang susu hewani. Kayaknya lebih enak gitu di lidah saya. Tapi balik lagi sih kembali bagaimana dengan selera dan kebutuhan Anda. Nah ada fakta unik nih tentang susu. Jangan kaget, ada susu dengan harga 276 juta rupiah. Mengapa bisa semahal itu? Susu yang dihasilkan dari hewan tikus ini memerlukan proses yang tidak mudah. Selama 30 menit cuma menghasilkan seperseribu liter. Dibutuhkan 4.000 ekor tikus untuk mendapatkan 1 liter susunya. Nilai 1 liter susu tikus ini seharga 23.000 euro atau setara dengan 276 juta rupiah. Susu tikus dipakai sebagai sarana riset. Genetika tikus diubah sedemikian rupa sehingga di dalam susunya terbentuk sat yang dapat membasmi bakteri malaria. Makanya dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Keju olahan susu keledai termahal. Selain susu termahal ada juga produk olahan susu dengan harga fantastis. Keju pula yang berbahan dasar susu keledai ini dijual 1.000 USD atau setara dengan 13 juta rupiah per pon. Ternyata yang membuat harga keju ini mahal karena keledai tidak terlalu banyak menghasilkan susu. Prosesnya pun manual. Menggunakan tenaga perasan tangan. Dari 15 keledai hanya terkumpul sekitar 1 galon saja. Sedangkan untuk memproduksi keju pulur diperlukan 3,5 galon susu keledai. Sehingga dalam setahun peternakan Zakavika di Serbia hanya bisa menghasilkan 200 pon keju mahal ini. Rekord hewan penghasil susu. Selain rekor susu termahal di dunia ada juga rekor hewan penghasil susu terbanyak. Bukan sapi, kambing atau hewan penghasil susu yang biasa kita temui. Melainkan paus biru. Bila seekor sapi mampu menghasilkan sekitar 10 ribu liter susu dalam setahun, paus biru dalam waktu satu hari mampu menghasilkan 600 liter susu. Maka dalam setahun mamalia laut ini bisa memproduksi kurang lebih 219 ribu liter. Paus biru mengandung banyak lemak sehingga bayi sang paus mampu menambah berat badan sampai dengan 100 kilogram per hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!